Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizkita Abdul Ferdinandan NIM 2019 10 2 3 0 3 11 3 72 Akan menjelaskan materi Distruptive Impulse Control Dan Conduct Disorder Distruptive Impulse Control Dan Conduct Disorder Membawakan sekelompok kondisi kejiwaan Yang mempengaruhi pengaturan emosi Dan berlaku diri pada individu Biasanya dimulai pada masa Anak-anak atau remaja Kelompok gangguan ini Dapat menyebabkan individu Berlaku agresif dengan ledakan amarah Yang diarahkan ke orang lain Atau properti di sekitar Mengontrol emosi Dan mengikuti aturan atau hukum Merupakan masalah umum Bagi orang dengan diagnosis ini Ada pun beberapa gangguan Yang dibahas pada Distruptive Impulse Control Dan Conduct Disorder Yaitu Conduct Disorder Atau gangguan pelaku Opposional Deviant Disorder Atau gangguan oposisi Intermittent Explosive Disorder Atau gangguan explosive intermittent Antisosial Disorder Atau gangguan keperibadian antisosial Piromania dan kleptomania Dapat beberapa faktor Yang menyebabkan gangguan-gangguan tersebut Yang pertama ada faktor biologis Dimana riwayat keluarga berperan dalam hal ini Bisa saja ada anggota keluarga Yang memiliki salah satu gangguan tersebut Yang kedua mengalami kelainan Pada prefrontal cortex dan amigdala Faktor yang kedua ada faktor psikologis Dimana individu tersebut memiliki temperament Yang sulit dikendalikan Seperti menarik diri Dan tidak mampu menghadapi situasi baru Yang kedua memiliki kesulitan Dengan gratifikasi tertunda Gratifikasi tertunda Merupakan kemampuan menahan diri Untuk mendapatkan kepuasan Faktor yang ketiga Ada faktor lingkungan Dimana individu tersebut Mengalami kekerasan Baik secara fisik ataupun seksual Yang kedua mengalami pendisiplinan yang terlalu keras Yang ketiga mengalami pengabayan atau penolakan dari orang tua Yang keempat sering bergantinya pengasuh Diperkirakan 6% anak-anak dipengaruhi oleh gangguan sikap menentang Atau gangguan perilaku Setiap tahun diperkirakan 2,7% anak dan orang dewasa di Amerika Serikat Dipengaruhi oleh gangguan ledakan berselang Kliptomania dan piramania jarang terjadi Memengaruhi 1% atau lebih sedikit orang di Amerika Serikat Konduk disorder merupakan gangguan perilaku dan emosi yang serius Yang membuat seorang anak menunjukkan perilaku kekerasan Suka merusak benda tertentu Dan cenderung sulit mengikuti aturan Baik itu di sekolah maupun di rumah Ada pun beberapa kriteria diagnostik menurut DSM 5 Pertama, agresi terhadap orang dan hewan Contohnya melakukan penindasan, berkelahi, dan menggunakan senjata Yang kedua, melusak properti Contohnya melakukan pemangaran Yang ketiga, melakukan penipuan atau mencurian Yang keempat, melakukan pelanggaran aturan serius Contohnya membolos dan melakukan diri Diagnosis ini hanya diterapkan pada pasien yang berusia di bawah 18 tahun Obosional Deviant Disorder Gangguan ini merupakan gangguan perilaku yang sering muncul di masa anak-anak Dengan gejala berupa muda marah dan muda tersinggung Gangguan ini menyebabkan tekanan yang signifikan pada seorang individu Dan mengganggu fungsi psikososialnya Ada pun kriterinya diagnostik Menurut DSM 5 Seperti suasana marah dan muda tersinggung Seringkali kehirangan kesabaran Muda tersinggung terganggu oleh orang lain Sering merasa kesal Memunculkan perilaku argumentatif dan menentang Sering mendapat dengan orang dewasa Dengan sengaja mengganggu orang lain Seringkali menyerahkan orang lain atas kesalahannya Intermittent Explosive Disorder Merupakan gangguan ketika seseorang mengalami kegagalan Dalam mengontrol rasa marahnya Dan memiliki dorongan untuk bertindak secara kasar Ada pun kriteria diagnostik menurut DSM 5 Pertama, redakan agresif baik secara verbal maupun fisik Yang tiba-tiba dan sangat tidak proporsional dengan pemicu stres Yang terjadi lebih dari 2 kali seminggu Untuk jangka waktu 3 bulan Tanpa adanya cedera fisik pada manusia atau hewan Dan tidak ada kerusakan harta benda Lebih dari 3 kali per tahun dengan luka fisik pada manusia atau hewan Dan melakukan kerusakan harta benda Yang kedua, perilaku agresif yang saat tidak proporsional Yang bisa memicu stres Antisosial personality disorder Merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan pengabayan terhadap orang lain Kriteria diagnostik antisocial personality disorder Menurut DSM 5 yaitu adanya pola pengabayan dan pelanggaran terhadap hak orang lain Yang kedua, individu setidaknya berusia menima 18 tahun Yang ketiga, adanya bukti conduct disorder yang dilakukannya pada onset 15 tahun Dan yang terakhir, tidak termasuk dalam schizophrenia atau bipolar disorder Piromania merupakan kelainan patologis yang sebenarnya jarang terjadi Dimana penghidapnya suka menyalakan api dengan sengaja dan berulang Orang-orang dengan piromania sangat terpesona oleh api dan perlengkapan api lainnya Namun, ada banyak kesalahpahaman tentang piromania ini Salah satunya adalah bahwa orang dengan piromania cenderung menjadi pelaku pembakaran Atau orang yang menyebabkan kebakaran Akan tetapi, tidak ada penelitian yang mendukung hal tersebut Piromania ini merupakan kondisi kejiwaan Sedangkan pembakaran adalah tindakan kriminal Ada pun kriteria diagnostik piromania menurut DSM 5 Yang pertama, senang bermain api dengan sengaja lebih dari satu kali Merasa tegang sebelum menyalakan api dan merasa lega setelah melakukannya Merasa senang saat menyalakan api atau menyaksikan api Kliptomania merupakan gangguan kebiasaan dan impuls Atau impuls control disorder yang tidak dapat dikendalikan oleh individu Untuk memiliki barang-barang yang dilihatnya dengan cara mencuri Kriteria diagnostik kliptomania ini Yaitu seringkali tidak mampu untuk menolak dorongan mencuri benda-benda Merasa tegang segera sebelum melakukan pencurian Memiliki perasaan senang, lega, atau puas selama tindakan pencurian Pencurian yang dilakukan tidak berdasarkan motivasi apapun Dan tidak dilakukan sambil berhalusinasi atau delusih Treatment untuk disruptive impuls control dan conduct disorder Pada umumnya difokuskan untuk mengubah perilaku melalui terapi Daripada pengobatan farmasi khususnya pada CPT atau terapi perilaku kognitif Terapi perilaku kognitif merupakan salah satu bentuk dari psikoterapi Terapi kognitif bertujuan untuk melatih cara berpikir fungsi kognitif Dan cara bertindak perilaku 2. Social Skills Training Merupakan sebuah proses pembelajaran bagi klien untuk meningkatkan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain Sehingga dapat diterima dan dihargai secara sosial 3. Anger Management Anger Management bukan berarti menjaga atau menahan perasaan marah Pada Anger Management, individu belajar mengambil tindakan untuk menenangkan diri dan menghadapi situasi dengan cara yang lebih produktif Yang keempat, Parent Management Training Dalam bidang psikologi, Parent Management Training ini merupakan salah satu intervensi bagi orang tua dalam menyelesaikan masalah Khususnya bagi orang tua yang anaknya memiliki gangguan perilaku melawan Sekian penjelasan materi mengenai disruptive impulse control dan kondeksi solder Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat Terima kasih Mohon maaf jika ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh